Gambar-gambar indah ini lagi ramai dipuja-puji. Eits, ini bukan gambar alam fantasi ya, tapi gambar-gambar nyata dari alam semesta. Gambar tersebut diresmikan oleh NASA dan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden. Di postingan Instagram Biden ini, gambar tersebut mendulang 400 ribu lebih likes dalam dua hari. Di Berlin 12 Juli kemarin, Coldplay juga memamerkan gambar-gambar galaksi terjauh di konsernya. Keren banget ya! Hmm, oke kita coba ulas satu persatu gambar ini. Gambar gugus galaksi yang kamu lihat ini adalah SMAC 723, atau yang dikenal sebagai Web's First Deep Field. Satu dari ribuan galaksi dalam SMAC 723 hampir 95% seusia ledakan besar Big Bang, atau titik teoritis dalam astronomi yang menjadi awal berkembangnya alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun lalu. Nah, ini dua gambar lain yang diungkap oleh NASA, yaitu Nebula Cincin Selatan dan Nebula Karina. Nebula Cincin Selatan berjarak 2.000 tahun cahaya dari bumi. Sedangkan Nebula Karina terletak sekitar 7.600 tahun cahaya di konstelasi Karina Selatan. Nebula ialah bentangan gas dan debu yang sangat besar yang terbentuk dari ledakan bintang-bintang baru. Kalau ini, gambar gugus galaksi yang dikenal sebagai Quintet Steven. Di dalamnya terdapat lima galaksi yang tampak sangat berdekatan sekitar 290 juta tahun cahaya dari bumi. NASA juga menunjukkan analisis spektrografik pertama dari web tentang West 69b, salah satu dari 5.000 lebih eksoplanet yang dikonfirmasi di Bimasakti. Terletak sekitar 1.150 tahun cahaya di konstelasi Phoenix. Masyarakat dunia pun menyambutnya dengan meriah. Kelima gambar tadi diambil dengan teleskop luar angkasa James Webb. Ia menghabiskan dana senilai 10 miliar USD atau sekitar 150 ribu triliun rupiah. Hasilnya gambar alam semesta paling detail yang pernah ditangkap. Kira-kira begini teleskop Webb bekerja menangkap gambar-gambar cantiknya. Teleskop Webb memungkinkan para ilmuwan menyusun daftar misi untuk mengeksplorasi evolusi galaksi, siklus hidup bintang, atmosfer, planet terluar, dan bulan di luar tata surya. Ia diluncurkan pada 25 Desember 2021. Selang sebulan, Webb sampai di orbit matahari yang jaraknya hampir 1,5 juta kilometer jauhnya dari bumi. Dirancang untuk melihat objek dalam spektrum inframerah, Webb 100 kali lebih sensitif daripada Hubble, teleskop pendahulunya yang sudah berusia 30 tahun dan beroperasi pada panjang gelombang optik serta ultraviolet. Permukaan cermin utama Webb mengumpulkan lebih banyak cahaya, sehingga membuat teleskop itu mampu mengamati objek-objek yang lebih jauh. Inframerah terdalam yang ada di dunia menjadikan cakupan Webb lebih luas dengan melewati awan debu dan gas, sehingga gambar yang dihasilkan lebih detail. Canggih bukan? Sampai jumpa di video selanjutnya.